Intro Desa Budaya Panduwa Harjo menampilkan Tuk Dandang Partisipasi dan kerjasama yang tinggi dari masyarakat Panduwa Harjo terlihat saat menyajikan pemintasan ini Judul Tuk Dandang menceritakan tentang keberadaan mata air di tengah persawahan yang semakin lama semakin besar dan menyebabkan banjir Joko Jamal atau Kartosari sebagai orang yang mempunyai ilmu tinggi bersemedi di dekat mata air untuk mencari pemecahan masalah Di tempat tersebut Joko Jamal berkelahi dengan seekor ular besar bernama Kimalang Yudho hingga Joko Jamal mendapatkan kemenangan Kemudian oleh Joko Jamal mata air tersebut ditutup Warga pun saat bersyukur hingga akhirnya mengadakan acara syukuran mahu yg tinggi kemenangan Ini juga memberikan dampak terserang bagi masyarakat. Seperti saat ini kita sama-sama di salah satu standesa budaya, dimana yang disuguhkan pun, yang digelar pun, ini sangat memerahkan. Artinya ya inilah sebenarnya karya masyarakat secara umum. Dan itu bisa menjadi unggulan di desa budaya. Sedangkan desa budaya Margodadi menampilkan Tumuruning Kanugerahan. Dalam keadaan kekeringan di mana-mana, Sunan Kalijaga sebagai pendakwa agama Islam berhasil menolong warga dengan menancapkan tongkat ke tanah sesudah berdoa agar Tuhan memberikan hujan yang berlimpah. Selanjutnya, disa Sendang Agung menampilkan Eyang Kelir. Eyang adalah sosok yang memiliki ilmu tinggi yang berhasil mencinakan siluman lega dan siluman perkutut, serta menjadikan kedua siluman tersebut menjadi peliharaannya. Karena kesaktiannya, ia berperawakan seperti manusia terkadang kecil dan terkadang perawakan gagah dengan rambut dan kumis yang panjang terurai hingga menyentuh tanah. Keberadaannya dapat menyerupai singa, sehingga dijuluki dengan nama Eyang Singo Embung. Karena kesaktiannya, beliau selalu menjaga ketenteraman di lingkungan sekitarnya, bahkan bisa membentengi keselamatan masyarakat hingga masyarakat menamainya sebagai Eyang Kelir. Desa Girikarto menampilkan rohara pribumi yang menceritakan bahwa kemerdekaan adalah perjuangan yang tidak akan putus. Walaupun sudah merdeka, sebagai rakyat Indonesia tetap harus mempertahankan kemerdekaan. Di atas panggung, tiga pejuang kemerdekaan berusaha merebut kemerdekaan Indonesia yang tengah dikuasai Belanda. Jadi untuk desa budaya memang kita berharap nantinya kabupaten, kota juga lebih memberikan stimulan lah, stimulus supaya kemajuan desa budaya itu akan semakin dirasakan di berbagai lini, baik di kota, di kabupaten, maupun di level tingkat BI sendiri. Ini yang saya harapkan. Kemudian ini semua nanti bisa tumbuh kembang menjadi desa prima budaya. Nah, jadi budayanya terus masuk, tetapi primanya juga akan menjadi tempat. Bahkan kalau ini nanti berkembang, maka kita berharap juga desa ketahanan pangan juga akan bisa terbangun dari desa-desa budaya dari Jogakarta. Sesuai dengan wilayahnya yang berada di lereng Gunung Merapi, desa budaya Wonokarto menampilkan sumila yang pedut. Masyarakat Dusun Banjarsari yang berada di lereng Merapi dalam kehidupan kesehariannya adalah bertani, harus menjaga ladangnya dari serangan hewan buas hutan Merapi. Meski suasana Dusun Banjarsari yang sejuk dan memiliki pemandangan indah, namun masyarakatnya harus mengusir kawanan hewan yang merusak tanaman mereka. PEMBICARA 1 Terima kasih telah menonton!